Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, teman-teman, jumpa lagi di channel Guru Biografi Bersama saya, Agnus Tiawan Nah, kali ini kita akan kembali mempelajari materi kelas 11 ini ya Ini bagian bab poros maritim dunia ya Indonesia sebagai poros maritim dunia Nah, teman-teman, tentunya ada beberapa konsep yang harus dikuasai Nah, salah satunya adalah mengenai apa itu lokasi geologis dan dampaknya Nanti kan ada lokasi geologi, lokasi astronomik, dan lokasi geografi Nah, kita sekarang akan coba khusus mempelajari tentang lokasi geologi Nah, apa sih yang dinamakan lokasi geologi itu? Kita lihat Nah, di sebelah kanan ini ada peta Indonesia Tapi peta apa dulu? Lihat, apa sih yang dimaksud pengertian lokasi geologi? Nah, lokasi geologi itu adalah lokasi yang ditinjau dari sisi posisi lempeng tektonik Nah, ini ada warna merah, kata kuncinya saya pertegas Jadi, yang namanya lokasi geologi itu lokasi yang dilihat dari posisi lempeng tektonik Indonesia ini ada di antara kurang lebih 4 lempeng tektonik aktif Ada Indo-Australia ini Ada Eurasia Kemudian ada Caroline Plate Kemudian ada Philippine Plate Ini bagian dari Pasifik Nah, karena kita ada di pertemuan lempeng tektonik aktif ini Apalagi ini zona subduksi di bawah ini Nah, ini makanya kita punya karakteristik Apa saja karakteristiknya? Ini contoh yang paling sederhana ini ada ikon gunung api Jadi, Indonesia itu rumah dari gunung api aktif di dunia Paling banyak di Indonesia Karena kita ada di zona subduksi selatan dan utara Jadi, gunung api itu banyak terbentuk di zona subduksi Lalu, apa saja yang harus kita pahami mengenai lokasi geologi ini? Nah, anak-anak kalian harus paham bahwa Indonesia itu adalah negara dengan tingkat kerentanan bencana geologi yang tinggi Karena ya, faktor lokasi geologi kita seperti ini Ada di batas pertemuan 3 lempeng tektonik Eh, 4 lempeng tektonik aktif Kemudian, kita lihat dampak positif Ada dampak positif dan ada dampak negatif dari lokasi geologi Indonesia yang seperti tadi Kita akan ulas dulu dampak positifnya Yang pertama, tentu wilayahnya menjadi subur Kenapa? Karena kita punya banyak gunung api Gunung api ini kan nantinya memuntahkan mineral-mineral yang sangat kaya Kan unsur-unsur yang penting bagi kesuburan tanah Nah, makanya kebanyakan tanah yang dekat dengan wilayah gunung api Maka dia akan pasti subur gitu kan Karena yang merapi, dia yang gunung sobo gitu kan Buat perahu ya Deksi nabung dan lain-lain Jadi, hal pertama di bagian dampak positif adalah Wilayah kita Indonesia relatif subur Yang kedua, banyak terdapat Bahan mineral ekonomi Apa hubungannya bahan mineral atau bahan galian dengan lokasi geologi? Nah, bahan-bahan mineral atau bahan galian bernilai ekonomi tinggi Itu diangkut dari dalam permukaan bumi Ke atas permukaan bumi itu lewat Melistiwa vulkanisme dan gaya tektonik Nah, itu kan Apa namanya? Menjadi salah satu media Untuk mengeluarkan Seperti emas intan tembaga itu Dari dalam bumi sehingga bisa muncul ke atas permukaan bumi Lewat gunung api Perancara gunung api Kemudian pergerakan Tadi lempeng Itu gara-gara faktor biologi seperti itu Kemudian, wilayah tangkapan hujan Nah, yang namanya Wilayah pegunungan Itu kan terbentuk karena Tadi gaya tektonik Mereka vulkanisme Nah, karena dia ada di ketinggian Maka itu menjadi wilayah tangkapan hujan Awan itu banyak terbentuk di Sekitaran daerah pegunungan Makanya Cuaca di daerah pegunungan Biasanya cepat berubah Dan banyak terdapat Hujan orografis itu ya Karena Kondensasi kita terbentuk di sekitar ini Lering gunung Wap air naik Teralang gunung Di sini terbentuklah Awan Inilah tangkapan hujan Kemudian sumber Mata air bagi kehidupan Nah, jadi Karena adanya Rekahan-rekahan kulit bumi Karena vulkanisme Karena daya tektonik Nah, membuat Air itu Jadi Bisa memancar Dari dalam bumi Ke luar Permukaan Bumi Seperti itu Jadi itu Dampak Dari Aktivitas geologi Kemudian potensi energi Geotermal Ini gunung api kan Berasosiasi dengan Magma Nah, beberapa daerah Itu Yang Merupakan Gunung api Itu Menjadi Salah satu Wilayah potensi Untuk dikembangkan Menjadi energi Panas bumi Geotermal Tapi harus yang Merupakan Wilayah Cekungan Cekungan Yang besar Seperti di Kapojang Di Bandung Garut Itu Itu merupakan Cekungan Katel Katel Uap raksasa Jadi di bawahnya Ada Berbagai macam Itu Banyak kawah Kawah Bertekanan tinggi Itu Menjadi potensi Buat Energi panas Jadi Tidak semua Gunung api Itu potensi Buat Dikembangkan Menjadi Energi geotermal Karena ada syaratnya Kemudian Morfologi Wilayah Bervariasi Karena Banyaknya Gaya tektonik Jambah kerja Kemudian Gunung api Sehingga Kenampakan Muka bumi Kita Itu macam-macam Bervariasi Ada yang Terang tinggi Terang rendah Ada yang Plato Kemudian Ada yang Bukit Jadi Itu akibat dari Gaya tektonik Dan Vulkanisme Tentunya Jadi ini Beberapa Dampak positif Jadi yang namanya Lokasi geologi Indonesia Yang seperti tadi Di Batas Tiga Empat pertemuan Lempeng Aktif Tektonik Menjadi Buah Keuntungan Jadi ini Jangan Disikapi Oh itu Negatif Tidak Tapi ada Positifnya Nah Dampak negatifnya Baru kita sekarang Ke dampak negatif Dampak negatif Dari lokasi Geologi Indonesia Tentunya Beberapa Fenomena alam Ini Banyak terjadi Dan Bisa Memicu bencana Bedakan antara Fenomena alam Dengan bencana Bencana itu Biasanya Kalau memakan Korban Tapi kalau tidak Memakan korban Maka dia Pasti tetap Didamakan Fenomena alam Yang pertama Erupsi Kemudian Gempa Bumi Tsunami Kemudian Likwifaksi Dan Longsor Ini Beberapa fenomena Yang Bisa Menjadi Bencana Jika tidak Dimanage Dengan Baik Kita lihat Satu-satunya Pasti Erupsi gunung api Indonesia rumah Dari ratusan Gunung api Aktif di dunia Ini menjadi Potensial Untuk menjadi Bencana Kalau masyarakatnya Tidak memiliki Pengetahuan Atau Mengabaikan Tentang Bagaimana Memahami Gunung api Kalau erupsi Gunung api Biarin Itu kan Tandanya Bahwa Mineral-mineral Sedang dikeluarkan Bahan-bahan Kalian Yang Bermanfaat Bagi manusia Sedang dikeluarkan Buat lingkungan Biarin aja Nanti habis Selesai Kita baru Bisa Memanfaatkan Kemudian Gepa bumi Dan Gepa bumi Itu juga Tidak bisa Ditrediksi Ini menjadi Salah satu Fenomena alam Yang banyak Menibukan Bencana Di Indonesia Kemudian Liquefaksi Ini yang terbaru Kayak dipalu Jadi adanya Ini dipicu oleh Ini ya Gempa Kemudian Karena Tanahnya yang Tipe Lembut Sedimen Kemudian Menyatu dengan Air tanah Jadi seperti Di Apa namanya Dikocok Jadi Kayak Bumbur Ini akhirnya Rusak Seperti Dibolak Balikan Bumi kita Ini luar biasa Ini fenomena Liquefaksi Jadi Kalau teman-teman Misalkan Tinggal di daerah Yang rawan gempa Kemudian tanahnya Bertipe sedimen Kemudian banyak Air tanah Terus waspada Karena kalau ketika Gempa terjadi Bisa aja Memicu Liquefaksi Jadi ini Karena tanahnya Halus Berdisiampung Dengan air Bergetar Airnya Jadilah Bubur Nah ini Sudah Merusak Sekarang Berbahaya Kemudian ada Tsunami Misalkan Terakhir di Banten Tsunami Yang dipicu oleh Erupsi gunung api Ataupun Gempa tetonik Nah itu Menjadi Salah satu Potensi Bencana Kemudian Longsor Ini longsor Longsor bisa Terjadi Gempa Gara-gara gempa Bisa Tapi kebanyakan Gara-gara Waca Tapi ini juga Termasuk Berbahaya Ada wilayah Yang Kena goyang Dikit gempa Langsung Rubuh Si Apa namanya Tebing Nah ini Terkait Aktivitas gunung api Kita ada Tiga tipe Menurut Pusat Vulkanologi Ada A, B, dan C Yang paling Bebaya Yang Yang sering Meletus Yang K Tipe A Itu yang Vulkanisme aktifnya Tercatat Minimal Mengalami erupsi Satu kali Sesudah 1.600 Jadi ini Catatannya Basisnya itu Kenapa bisa Dikategorikan Tipe A, B, dan C Itu berdasarkan Catatan rekaman Keletusannya Per tahun 1.600 Ini misalkan Bromo, Guntur, Krakatau, Kelun, Semeru Itu Masuk tipe A Karena ini Ruang matuan Jadi ini Turung api itu Seperti ini Penampangnya Ini kerucutnya Ini ruang matuan Kalau ruang matuanya aktif Kemudian masih Mengeluarkan Sekali-kali Apa namanya Abu Kemudian ada Leran lava Tipe A Tipe B Ini yang tersidur Jadi ruang matuanya Perlahan mengisi Belum penuh Nah ini Jadi tidak kelihatan Tanda-tanda erupsinya Jadi pernah Mengalami letusan Namun belum Tercatat kembali Sejak 1.600 Aktifitasnya Seperti Sofatara Kemarola Kayak Beleran Kemudian Bapak air panas Seperti di Gunung Lawu Ungaran Patuha Apakah ini masih Potensial meletus Masih Tapi mungkin tidak tahu kapan Ini menunggu ruang matuanya penuh Nah ada Gunung Api yang Kategorinya mati Tipe C Artinya ini Ruang melemas Sudah tidak aktif lagi Untuk Bekerja Tidak ada Tidak ada Tanda-tanda erupsi Tapi masih ada Tanda-tanda kegiatan Belupan Sofatara Atau Semarola Lemah Di Kawah Karaha Bodas Teritasik Pusuk Buhit Kamujang Nah ini makanya Kamujang Digunakan untuk Pembangkit Giotermal Jadi tiga tipe gunung api kita Ini dampak kita ada di lokasi geologi Selain gempa bumi Yang akibat adanya Gerakan lempeng Ya itu bukan Subduksi Kemudian ada Sesar Ada Divergen Tapi kebanyakan Kita itu Divergen Sorry Subduksi dengan Sesar Seperti di Palu Koro Di Sulawesi Gara-gara sesar Palu ya Palu Koro Kemudian Bicu Tsunami Kemudian Likwifaksi Sangat Terbahaya sekali Terus kita harus ngapain Dengan posisi lokasi Geologi kita Seperti itu Apa yang harus kita lakukan Nah tentunya kita harus adaptasi Dan mitigasi Bencana dengan baik Kita harus memahami Ya harus memahami Apa Satu memahami Kondisi wilayah kita Harus tahu Kalau kita hidup di lokasi Yang rawan Fenomena alam Seperti erupsi Ya harus kita Adaptasi Jangan membangun rumah Di dekat Aliran lahar Kalau misalkan Dekat Tebing curam Jangan Membangun Di dekat Tebing curam Jangan bertani Di daerah yang Rawan Longsor Itu ya Itu adaptasi Dan mitigasi Membangun rumah Seturut tahan gempa Nah ini Enek moyang kita Juga punya Kearifan lokal Yang luar biasa Sebetulnya Dari zaman dulu Nanti kita akan Coba lihat Contohnya Rumah-rumah Yang kita buat Saat ini Senderung Tidak tahan gempa Kalau orang zaman dulu Tahan gempa Sekali Karena mereka punya Ilmu adaptasi Mitigasi yang baik Kemudian Tidak membangun rumah Di zona rawan Bencana Jangan bangun rumah Yang dekat Dengan zona merah Kemudian aktif Mengikuti Sosialisasi Kebencanaan Supaya tahu Kalau misalkan Tanda-tanda Gunung api meletus Terus bagaimana Apa yang harus dilakukan Kepada mengungsinya Kamu supaya tahu Alur pola Cara penyelamatannya Seperti itu Memahami alur penyelamatannya Supaya tahu Tidak bingung Ketika ada gempa Itu nanti Bingung Kamu harus tahu Arah-arahnya Kalau di gedung Sedang kejebak Di gempa Apa yang harus dilakukan Itu harus tahu Nah ini contoh Kearifan lokal Masyarakat Indonesia Yang sangat adaptif Dengan bencana Seperti ini Ini contoh rumah yang kiri Rumah adat Sunda Lihat ini Ada struktur panggung Kemudian bahan Dasarnya kayu Nah ini Struktur panggung ini Membuat getaran gempa Berkurang ketika Sampai ke atas Makanya Ini contoh rumah Tahan gempa Seperti ini Ini patok-patok Panggung ini Bukan Manfaatnya Selain buat Ini kan ternak Untuk menyimpan Pakakas Kalau orang Sunda Tapi Dari sisi kebencanaan Ini mengurangi efek Dari getaran Sehingga Ketika gempa Terjadi Maka Potensi rubuhnya Bisa dikurangi Begitu pula dengan Joblo Di Jogja Ini gelur rumah Dan saya juga Pas gempa 2006 Itu Rumah joglo Tidak rubuh Tapi kalau rumah yang beton Itu rubuh Jadi karena Tiang-tiang panjangnya Ini sangat Berkaitan Satu sama lain Jadi ketika getaran terjadi Maka Energinya akan Ditahan Disebar Di tiang Tiang Rumah joglo ini Sehingga Meminimasi Rutuk rubuh Ini dan Yang terpusat Ke satu titik Ini filosofi Jawanya Luar biasa Makanya rumah-rumah Jawa Ini anti Gempa Kemudian Kenapa ini Lancip Misalkan Apa namanya Struktur Gentengnya Ini ketika Misalkan erupsi Gunung api terjadi Kan biasanya Ada abu vulkanik Yang piroplastik Jatuh Kalau jatuh Lama-lama Menjadi beban Sehingga bisa Tubuh Kalau tidak Diturunkan ke bawah Makanya Tentika lancip Misalkan ada Endapan masuk ke sini Yang jatuh Misalkan ketika hujan Dia langsung akan Turun ke bawah Sehingga mengurangi Beban Di atap Itu meminimalisir Untuk sejadinya Kerusakan Itulah adaptasi Mitigasi Dari nenek moyang kita Luar biasa Itu lagi Misalkan ini rumah gadang Rumah gadang Luar biasa juga Ini kan di Posisir sumatera Panggung juga kan Nah ini untuk Menimalisir Terjadinya Gempa Mengurangi getaran Dari energi Kemudian bisa Kalau banjir Kita bisa di atas Tsunami juga Mengurangi Ini contoh Adaptasi Dari Struktur Struktural Rumah Adat Indonesia Denek moyang kita Yang akan adaptif Terhadap Lokasi geologi kita Jadi ini kita harus Belajar kembali Jangan sampai terlena Jadi ada Filosofinya Kenapa rumah-rumah Masyarakat kita Zaman dulu itu Kok dibuatnya Kayak gitu Gak semarangan Itulah contoh Luar biasa Ilmu dan adaptasi Dari masyarakat kita Nah ini kata kunci Untuk memahami Lokasi geologi Teman-teman Udah aja ini Ada tiga Selembang tektonik Fenomena geologi Dapat positif Negatif Jadi kalau mau membuat Sebuah Paragraf Misalkan guru kamu Meminta Buatlah paragraf Tentang bagaimana Lokasi geologi Berdampak terhadap Kehidupan Nah ini kata kuncinya Tiga Jadi ini nanti Ada kalimat-kalimatnya Silahkan kembangkan Sendirinya Jadi Lokasi geologi Adalah lokasi Yang berdasarkan Dari lempeng tektonik Nah kalau misalkan Ditanya Indonesia Ya kaitkan Yang tadi Ada berapa Lempeng tektonik Yang ada di Indonesia Dampaknya apa Nah kita Kawan Fenomena geologi Tadi disebutkan Dari munang Erupsi Dempa Longsor Kemudian Likwifaksi Nah jelaskan Satu persatu Sampai Kedampak positif Dan negatifnya Positifnya apa tadi Secara Ekonomi Secara Meteorologi Tangkapan hujan Macem-macem Demang negatifnya Terkait dengan Kebencanaan tadi Sampai Banjir lahat Kayak erupsi Dempa Likwifaksi Bisa menghancurkan Rumah Tsunami juga Nah kamu silahkan Bahas satu persatu Nah ini Ini contoh Yang Namanya Pemetaan Kata kunci Dari sebuah materi Namun caranya seperti ini Supaya mengambil Sebuah materi itu Gampang Gak susah Kayak gini Kemudian Soal hot Terakhir Nah Biasa Ada soal Manakah penyataan Yang sesuai Terkait korelasi Lokasi geologi Dan dampaknya Bagi kehidupan Saya tidak akan jawab Silahkan kamu Coba jawab sendiri Nanti boleh dikomentar Jangan lupa ya Subscribe dulu channel saya Nanti akan ada banyak lagi Pembahasan materi geografi Materi legual OSN WSK Dan WTBK Banyak lah Jadi jangan khawatir ya Kita akan coba bantu Silahkan dijawab ini ya Pasti kamu bisa Silahkan diulang lagi Jangan lupa Share juga ke teman-teman lain Terima kasih Sekian dulu Semoga belajar kamu Makin Giat Makin Semangat lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati